Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama kami dalam Bengkulu hari ini. Setelah Dinas Perindustrian dan Pendagangan Provinsi Bengkulu menyebut, ketersediaan telur ayam ras di kota Bengkulu terbatas. Sementara permintaan pasar masih tinggi. Hal ini membuat harga telur ayam ras merangka naik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mencatat, saat ini harga telur ayam ras mencapai Rp28.000 per kilogram, atau naik sebesar Rp2.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan ketersediaan telur ayam mulai menipis, sementara kebutuhan pasar masih sangat tinggi. Meskipun demikian Kepala Dinas Perindak Provinsi Bengkulu menyebut, kenaikan harga telur ayam tidak terjadi di seluruh pasar tradisional. Dari dua pasar tradisional yang ada di kota Bengkulu. Pendagangan telur ayam di pasar panorama masih menjual telur di harga lama, dikarenakan telur yang dijual merupakan stok sebelumnya. Pasar yang di panorama masih Rp6.000.000an. Yang naik di pasar minggu Rp2.000.000an. Perkarpetnya, pasal perkiru. Di pasar minggu, di pasar panorama Rp6.000.000an, rata-rata ya. Biasanya sebelumnya berapa, Bu? Sebelum ada kenaikan Rp2.000.000an itu? Rp26.000.000an. Memang dua-dua pasar itu sama, biasanya Rp26.600.000an. Untuk menyiasati kedaikan harga telur ayam ras, biasanya konsumen mengurangi kebutuhan atau memilih membeli telur ayam ras yang sudah pecah. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.